saya melihat ada celah serangan dari lawan yang salahkan adalah saya akan saya akan langsung pukul seperti ini oke ini mindset yang pertama atau mindset yang kedua adalah kontr attack ketika lawan dia menyerang yang salahkan adalah saya akan melihat saya tidak akan menunggu dua kali untuk menangkis serangan lawan yang terjadi adalah saya akan melakukan serangan bisa pangkat yang pertama itu adalah karena mindsetnya yang salah jadi guys mindset wingtun sering orang bilang wingtun itu adalah bela diri yang defensif bela diri yang kontr attack bukan guys wingtun mindsetnya itu adalah menyerang kalau sifu David sering sebutkan kepada kita bahwa wingtun itu naturnya itu adalah violent and brute kejam dan brutal sehingga pada akhirnya ketika mindsetnya salah membuat orang melakukan gerakan wingtun itu menjadi salah kita akan buktikan ya jadi yang sering dilihat saya akan minta member kita salah satunya pakai penutup kepala baiklah ini kayak ninja kita masih era new normal ya jadi kita akan tujuan sebagian besar orang ketika melakukan wingtun lebih terfokus kepada bagaimana cara menghindari serangan sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah kita sibuk mengejar tangan lawan sehingga ketika kita fight seperti ini ketika lawan menyerang kita sibuk untuk menghindari tangannya sehingga yang terjadi adalah wingtun itu terlihat lemah kalau kita lakukan seperti itu maka yang terjadi apa? model kita adalah defensif ketika model kita defensif maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah bisa menyerang kita akan selalu bertahan sehingga mengejar tangan lawan seperti ini itu menjadi hal yang sangat fatal kesalahan yang sangat fatal dalam mindset wingtun ini contoh sekali ketika lawan menyerang kita sibuk kita sibuk sekali kita sibuk sekali menggirikan tangan lawan sehingga pada akhirnya kita sibuk untuk selalu menahan lawan di wingtun mindsetnya itu adalah menyerang sehingga pada akhirnya ketika lawan menyerang konsep kita adalah melakukan counter attack atau bila perlu ketika lawan terlihat ada celah serangan kita lakukan adalah kita langsung attack pam 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 tanpa harus melakukan counter attack menyerang itu lebih baik daripada counter attack tapi kalau menyerangnya tidak bisa ya counter attack tanpa seharusnya dilakukan oke ini salah satu contohnya ketika lawan seperti ini saya seperti ini dan ketika saya melihat celah serangan dia tidak akan menyerang saya akan menyerang ketika saya melihat ada celah serangan dari lawan yang salah satu saya akan langsung pukul seperti ini oke ini mindset yang pertama atau mindset yang kedua adalah counter attack ketika lawan dia menyerang yang salah satu saya akan melihat saya tidak akan menunggu dua kali untuk menangkis serangan lawan yang terjadi adalah saya akan melakukan serangan bisa memankan oke jadi mindsetnya adalah seperti itu jangan sampai ketika lawan menyerang jangan sampai ketika lawan menyerang kita hanya kita hanya kita hanya sibuk melakukan counter tanpa kita harus menyerang lawan itu mindset yang sangat salah sekali dalam winchon oke sehingga sekali lagi ketika lawan menyerang pastikan kita bam lihat bahkan tanpa harus saya melakukan pembelokan gaya saya bisa menyerang dengan nyaman sekali itu kesalahan mindset itu kesalahan pertama yang paling fatal dalam winchon yang sering mengatakan winchon itu bela diri bertahan bukan guys winchon itu bela diri menyerang pure attack itu kesalahan pertama ya kita lanjut jadi that's